Intro Wah, terima kasih ya untuk semua yang sudah pakai masker saat keluar Kalian jempolan, pahlawan, keren Ada nih beberapa pertanyaan yang masuk ke inbox saya Nah, dan mereka tuh sebagian masih ada yang pengen tahu, masih bingung Dan ada juga yang pengen lebih yakin aja Kita bahas bareng yuk Dok, kalau mau tanya, kalau misalnya anak-anak kita pergi Itu sebaiknya pakai masker atau enggak? Kalau pakai masker kan kasihan ya, hidungnya tutup Nah, apakah lebih baik pakai facial atau masker? Makasih dong Hai Ola, dan juga ibu-ibu muda lainnya Memang sih, kalau untuk Balita, di bawah 5 tahun Itu kita harus tahu dulu usianya tepatnya seberapa Kalau di bawah 2 tahun, memang sebaiknya tidak dianjurkan untuk memakai masker terlebih dahulu Karena bisa saja mengganggu pernafasan Tapi, kalau sudah di atas usia 2 tahun Dan dia juga sudah bisa bertanggung jawab memakai masker yang baik dan benar Maka, ya harus diwajibkan untuk memakai masker setiap kali keluar dari rumah Tapi, jangan keluar rumah dulu deh Karena, ya kan situasi masih pandemi seperti ini ya Kecuali kalau ada hal-hal yang sangat mendesak Seperti hal-hal yang darurat atau untuk imunisasi Halo dok, saya ikutan tanya ya Kalau misalnya kita sepedahan dok Atau lari Atau apalah olahraga yang kardio-kardio gitu Kita boleh nggak sih copot masker? Kan ngap dok Lagian juga kan, kita olahraganya di ruangan terbuka Mohon masukannya Ini pertanyaan yang menarik banget nih Tora Karena banyak sekali menjadi perdebatan Ini juga para penggiat olahraga lainnya juga pasti pada penasaran nih Kita memang harus lihat dulu situasi di mana kita tuh mau berolahraganya seperti apa Dan seberapa intensi olahraganya Kalau misalnya kita olahraga di tempat yang bertemu dengan banyak orang Baiknya tetap pakai masker Tapi kalau kita bisa, kita olahraganya di ruang terbuka aja Dan tetap bisa jaga jarak aman dengan orang lain Masker tuh sebenarnya tidak berbahaya loh Dan tidak membuat asupan oksigen kita berkurang Selama intensitas kita berolahraga itu tidak terlalu berat Jadi kan sesuai dengan anjuran bahwa kalau olahraga di masa pandemi seperti ini Itu justru sebaiknya yang ringan hingga sedang saja intensitasnya Kalau bisa malah olahraganya di rumah Kan akan lebih baik juga nih Tau banyak banget kan panduan olahraga di rumah yang tidak memerlukan ruang gerak yang luas Apalagi bisa seru-seruan sama keluarga Nah makanya sebaiknya utamakan olahraga di rumah aja ya Ya terima kasih banyak ya buat semua yang sudah nanya-nanya Semoga terjawab pertanyaannya Ingat maskerku menyelamatkanmu dan maskermu menyelamatkanku Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!